Tahun ini adalah hari raya nyepi kedua di masa pandemi COVID-19 yang semua pelaksanaan upacaranya dibatasi. Namun rangkaian upacaranya tetap berjalan sebagaimana mestinya, walaupun dengan pembatasan dan aturan sesuai arahan dari Tim Satgas COVID-19 Provinsi Bali. Utamanya pada pelaksanaan melasti atau penyucian sarana upacara dan umatnya dengan air suci di sumber-sumber air baik di pantai, danau, dan sumber air lainnya, termasuk pancuran dibatasi, di mana upacara melasti dilaksanakan selama 3 hari mulai Rabu pagi hingga Jumat. Panitia upacara melasti untuk pelaksanaan tawur ke sangat tingkat Kabupaten Klungkung Dewa Ketut Soma mengatakan pembatasan orang saat upacara tidak mengurangi makna. Bahkan pelaksanaan melasti kali ini mirip pada pelaksanaan upacara pada zaman dahulu, di mana tidak semua upacara dilakukan ke pantai. Tapi bagi desa adat yang memiliki pantai akan ke pantai, desa yang memiliki danau akan ke danau, juga sumber-sumber air lainnya. Dan desa yang tidak memiliki sumber mata air memohon tirta atau air suci ke danau maupun ke laut dengan sarana upacara. Makna dari melasti itu sendiri. Karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini, mengajarkan kita untuk kembali seperti tradisi Bali Lawas. Di mana ketika dulu orang melasti itu bagi desa-desa yang wilayahnya dekat dengan pantai, dia akan melakukan melasti itu di Segara. Bagi mereka yang wilayahnya memiliki danu, dia akan melastinya ke danu. Bagi desa-desa yang memiliki secara tradisi karipan lokal, memiliki beji, entah itu kelebutan, pancoran, anakan, dia akan melasti di beji. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki kesemuanya itu, dia cukup dengan upacara mutung. Sementara Bendesa Madia Majelis Desa Adat Kabupaten Kelungkung, Dewa Madetirta mengatakan, rangkaian tahun baru Syahkan Nyepi Sakas 1943 tahun ini, tidak ada pembatasan, namun ada pengaturan khusus, utamanya pelaksanaan melasti. Di mana peserta yang akan mengikuti iring-iringan ke laut, yang biasanya hingga ribuan orang setiap desa, saat ini dibatasi hanya maksimal 50 orang dengan prokes. Sakas 1943 ini, tidak ada pelarangan untuk melasti, tetapi yang ada adalah pengaturan. Pengaturannya adalah, desa adat yang memiliki pantai, akan dapat melaksanakannya di pantai. Kemudian desa adat yang memiliki beji, dapat melaksanakannya di beji. Sedangkan desa adat yang tidak memiliki pantai atau beji, dapat dilaksanakan dalam bentuk ngubeng. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekalipun pelaksanaan melasti dapat dilakukan, tetapi protokol kesehatan itu mutlak, harus ditaati. Bahkan sejumlah desa yang harus melaksanakan melasti ke pantai, beberapa sudah melakukan pelaksanaan rapi tes antigen, dan meminta izin kepada wilayah yang memiliki pantai yang akan dipakai sebagai tempat upacara melasti. Budi Krista, Kompas Dewata